Halo guys, welcome back to my channel. Aku Safira Milenita. Dan pada video kali ini, aku bakalan buat beauty haul. Ya, disini aku udah ada beberapa produk skincare dan juga makeup yang baru-baru ini aku beli. Dan mostly ini produknya aku beli itu di online shop. Cuman ada beberapa yang aku gak beli di online shop. Dan ya, let's get started. Aku bakal mulai dari makeup duluan. Aku beli cushion dari Apew. Gimana sih? Bacanya nih yang Apew ini. Dia lagi berkolaborasi bareng Rilakkuma. Jadi tempat ini tuh gambar Rilakkuma lucu banget. Sumpah, kalau kalian penggemar Rilakkuma kayak aku pasti suka banget sama ini. Ya, ini cushionnya itu isinya ada dapet tiga. Ada refillnya. Harganya itu menurut aku gimana ya? Gak terlalu mahal. Harganya itu Rp190-an. Pokoknya di bawah Rp200.000 dan kamu dapetin refillnya juga gitu loh. Jadi, itu tuh kayak hemat banget. Ini produk Korea ya. Katanya, Apew ini saudaraan sama Misha. Kalau nggak salah. Ini dapet ininya. Abis ini namanya plaf atau pad ya. Ini pokoknya yang buat ngeaplikasiin cushionnya. Sama ada air fit cushionnya. Dan ini. Nah, ini ada kacanya. Ini aku belinya yang warna... Apa ya? Eh, salah deng. Nomor. Nomor 23. Kalau nggak salah, dia cuma ada dua warna. Dan ini yang paling gelap, kalau nggak salah. Ini aja masih agak sedikit keterangan di muka aku. Ini aku udah pernah pake. Menurut aku sih ya, ini tuh ringan di wajah. Gak terlalu terasa berat. Dan juga coverage-nya lumayan. Lalu lanjut, aku beli concealer dari LA Girl Pro Conceal. Pasti kalian udah pada tau concealer ini. Karena ini emang bagus banget. Dan juga murah. Di sini aku beli dua. Aku beli yang natural dan yellow corrector. Kalau kalian pernah atau udah nontonin video aku, Pasti kalian tau, kalau aku sering banget pake LA Girl ini. Yang yellow corrector buat under eye aku. Karena ini emang bagus dan juga affordable. Well, lanjut lagi ke mata. Di sini aku beli eyeshadow dari NYC New York Color. Love Etics by Demi. Ini yang natural. Jadi kayak gini belakangnya. Dan ini ada dua belas warna. Ada matte, satin, dan shimmer. Ya tuh. Liat ya. Keliatan kan? Cantik banget. Warna-warnanya. Bukan juga cuman cantik. Ini beneran enak banget di blend. Terus juga teksturnya itu oke banget. Dan pigmented banget. Aku bakal nge-swatch semua warna ini buat kalian. Nah, jadi ini dia hasil swatch-nya. Ini di kamera keliatannya kayak... Nggak terlalu keluar warnanya. Tapi kalau dia asli ini keliatan banget. Nih. Kalau di sini lebih keliatan ya. Tuh. Pigmented banget kan? Ini beneran pigmented banget. Lalu lanjut lagi ke... Nggak sih di mata? Aku beli eyeshadow lagi. Ini dari Wet n Wild. Yang comfort zone. Ini ada delapan... Oh my god. Ini dapet brush-nya. Dan ini ada delapan eyeshadow. Ini bener-bener pigmented. Enak banget di blend. Dan pokoknya semua yang bagus-bagus tuh di dia. Buat drugstore eyeshadow yang pernah aku coba. Tapi yang aku nggak suka dari palette ini adalah... Dia nggak ada warna yang matte. Semuanya itu... Kilau-kilau. Atau shimmer semuanya. Nggak ada yang matte. Tapi ini bagus banget. Cocok buat pemula. Karena ini ada tulisannya. Ini buat brow bone. Buat eyelid. Buat crease sama definernya. Belakangnya juga ada penjelasannya juga. Aku juga bakal ngasih swatch-nya ke kalian. Ini dia. Ini yang bagian kiri. Sama yang ini bagian kanan. Lihat kan? Ini warnanya bener-bener. Oh my god. Itu. Oke. Lanjut lagi. Masih di make up. Ini aku ada city color. Contour and define. Ini yang... Kayak gini tuh. Isinya ada... Empat. Kalau di kamera deh warnanya agak lebih terang ya. Menurut aku. Kalau di Asia lebih lepan dikit. Jadi disini ada contour, bronzer, highlight, dan juga blush. Aku suka banget dengan semuanya. Disini cocok di kulit aku. Dan blush-nya. Dan blush-nya. Aduh ini kamu liat warnanya cantik banget. Aku juga bakal nge-swatch warnanya buat kalian. Iya. Jadi ini dia. Yang ini contour. Ini bronzernya. Ini blush-nya. Dan ini highlight-nya. Oh iya aku lupa buat packaging-nya. Ini tuh kayak ada magnet-nya gitu di ujung-ujungnya. Dan dia tuh kayak karton gitu. Nih. Ya oke lanjut. Ke... Ke bibir. Disini aku ada beli lipstick. Sekarang aku lagi terobsesi dengan lipstick matte. Jadi aku beli lipstick matte. Ini dari Jordana. Modern Matte Lipstick. Yang... Sheet-nya. 01 Matte Bare. Pigmented banget. Lalu lanjut lagi. Masih di Lip Product. Disini aku beli Nabi. Matte Long Lasting Lip Bloss. Yang kayak gini. Ini yang natural. Dia tuh nude ke... Pink. Tapi ada brown-nya dikit gitu loh. Ini sekarang aku lagi pake ini. Ini warnanya. Yang ini. hampir sama lah dengan yang si Jordana ini. Tapi ini lia lebih ke pink. Overall aku suka dengan dia. Karena dia gak bikin bibir aku kering. Dan juga... Bisa kalo kita pake matte lip cream itu. Dia kan kayak bibir kita jadi kering-kering gitu kan. Kalo ini gak ada. Biasa-biasa aja. Tapi... Oh ya. Satu lagi yang gak suka. Dia ini... Lengket-lengket. Gini ya. Kayak gini. Keliatan gak? Duh. Dia lengket. Tapi tenang aja. Dia itu kiss proof. Gak percaya. Toro. Tidak ada. Lagi. Masih gak ada. Ya. Segitu aja produk makeup aku. Dan sekarang kita akan lanjut ke skincare. Nah. Disini aku ada Laneige Basic Duo Set Moisture. Nih. Nah. Ini dibeliin sama mami aku di Korea. Waktu itu mami aku ke Korea. Jadi dia beliin aku ini. Dan disini. Ini isinya itu. Ada dua produknya itu. Dan tiga sample-nya. Aku belum pake. Jadi aku belum bisa komen apa-apa. Ini bener-bener masih disegel. Nih. Bener-bener masih disegel. Tapi yang udah aku pernah pake dari ini tuh. Ininya. Outer Sleeping Mask. Pasti kalian udah pada tau. Outer Sleeping Mask-nya Laneige ini. Emang bagus banget. Aku udah pernah ada yang gede-nya. Dan kebetulan udah habis. Dan kebetulan aku dapet sampelnya. Lalu. Lanjut lagi. Aku ada pilih gel. Dari. Aku bingung. Sumpah. Bacanya. Ini The Outbow. Atau The Outbow. The Outbow. Pokoknya yang ini. Ini dibeliin mami aku juga di Korea. Ini itu. Udah pernah aku pake. Dan. Aku gak terlalu suka. Gak tau kenapa. Nih. Nih. Cairannya tuh kayak. Nih. Kayak ungu-unggu gini. Kebetulan kan. Lalu lanjut lagi. Disini aku ada. Esfolio Moisture Shooting Gel. Aloe Vera. Yang. Apa ini? Tulisan 100%. Bentuknya gini. Kalau kalian misalnya udah. Pernah nonton. Video aku. Kalian pasti tau. Kalau aku suka banget. Pake. Aloe Vera. Tapi yang merek. Nature Republic. Yang ini dia. Yang ini 100% tulisannya. Dan ini 92%. Tapi menurut aku ini sama aja. Fungsi mereka itu sama aja. Dan. Fungsi mereka ini banyak banget. Bisa kalian liat disini tuh. Ini ada. Satu dua. Lapan. Tips yang dikasih. Sini. Kalau bisa buat. Pake jadi masker. Buat jadi vitamin rambut. Buat jadi body lotion. Buat jadi. Pelembap tangan dan kaki. Buat. Apa sih. Mata. Apa sih. Compression gitu. Terus buat. Moisturizer. Dan juga buat. Bibir. Dan juga. Bikin. Makeup kamu lebih. Dewi. Jadi Dewi look gitu. So. Karena aku punya. Esfolio ini. Banyak banget. Ini. Yang masih segelan. Yang ini udah. Buka. Yang ini masih segelan tuh. Nah. Aku. Pengen bagiin. Ini ke kalian. Para subscribers aku. Tapi. Nggak. Sekarang. Jadi. Aku bakal bikin giveaway. Kalau. Subscribers aku. Udah. Sesuai. Dengan apa yang aku targetin. Misalnya kayak. Beberapa subscribers. Gitu lah. Target aku. Nah. Jadi. Kalau kalian pengen. Aku ngadain giveaway. Dan juga. Ngebagiin. Hadiah ini buat kalian. Oh ya. Aku juga. Nggak bakal. Ngasih ini doang. Aku bakal. Ngasih satu produk lagi. Jadi ada dua produk. Tapi yang satu lagi. Masih rahasia. Jadi kalau kalian misalnya pengen. Dapetin hadiah itu. Caranya mudah banget. Mulai dari sekarang. Kalian tinggal subscribe aja. YouTube channel aku. Dan nanti kalau misalnya aku udah mencapai. Target yang aku. Tetapkan. Aku bakal bikin giveaway. Dan bakal bagi-bagi ini ke kalian. So ya. Subscribe sekarang. Channel aku. Dan. Tunggu aja. Nanti giveaway-nya bakal aku adain. Well. Ya. Udah. Itu. Itu aja. Udah abis rupanya. So. Misalnya kalau kalian ada kritik. Saran. Atau. Request. Buat aku bikin video apa. Atau kalian juga. Mau aku nge-review. Apa gitu. Kalian tinggal komen aja di bawah. Bakal aku baca. Tenang aja. Dan juga. Ya. That's all. If you guys enjoy this video. Don't forget to click the like button. Comment. And subscribe. See you on my next video. Bye-bye.